Pemirsa Yesan Taruna Bakti bekerjasama dengan Kodam 3 Siliwangi menggelar vaksinasi bagi ratusan siswa didiknya mulai dari tingkat SD hingga SMA yang berusia 12 tahun ke atas. Vaksinasi dosis pertama tersebut diberikan kepada pelajar dalam rangka percepatan pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok. Bertempat di gedung sekolah Yayasan Taruna Bakti Jalan Riau, Kota Bandung, Sabtu pagi pihak Yayasan Taruna Bakti membuka secara langsung digelarnya kegiatan vaksinasi dosis pertama untuk ratusan anak didiknya tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Ratusan siswa yang berumur mulai dari 12 tahun ke atas tersebut pun nampak antusias datang ke sekolah untuk mengikuti pemberian vaksin COVID-19 dosis ke satu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Sejumlah anak pun mengaku salah satu alasan ikut vaksin agar dapat segera kembali belajar tetap muka. Seperti yang diungkapkan Rayesa Reyhan Rizguena, siswi SMP Taruna Bakti tersebut pun sudah tidak sabar ingin kembali belajar tetap muka sehingga mengikuti vaksin yang diberikan sekolahnya. Udah beberapa menit tadi habis vaksin tapi gak ada keluhan apa-apa. Semoga aman-aman aja. Terus semoga teman-teman yang lain bisa segera vaksin biar bisa cepat-cepat sekolah tetap muka. Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Taruna Bakti Ibram Syah Amir mengatakan vaksin untuk siswa usia 12 tahun ke atas ini merupakan salah satu upaya bersama dalam pembentukan kekebalan kelompok. Menurutnya di Taruna Bakti total ada 1.500 siswa yang harus mendapatkan vaksin COVID-19. Dari jumlah itu sekitar 800 siswa sudah mendapatkan vaksin di tempat lain. Ini merupakan tentunya harapan baru bagi kita di dunia pendidikan agar dengan terlaksananya vaksin ini tentunya ke depan kemungkinan untuk pembelajaran tetap muka itu semakin dekat terlaksana. Nah tapi hal itu tentu saja harus didukung dengan herd immunity yang semakin tinggi untuk Indonesia agar memang mendukung environment atau lingkungan. Karena kalau siswanya sehat tapi di rumah ternyata ada yang sakit itu juga tentunya akan mempengaruhi. Nah mudah-mudahan dengan ini adanya vaksinasi 12 tahun ke atas ini membuka harapan baru bagi kita agar dunia pendidikan kembali melaksanakan proses pendidikan untuk tetap muka. Sementara itu Danden Kes Lab 03-03-01 Bandung Kes Dam 3 Siliwangi Mayor CKM Suparman mengatakan jika dalam kerjasama ini pihaknya telah menyiapkan vaksin beserta tenaga medis untuk pelaksanaan vaksinasi dosis pertama bagi siswa siswi Yaya Santaruna Bakti. Ia menegaskan jika Kodam 3 Siliwangi sangat mendukung dalam kegiatan tersebut. Yaya Santaruna Bakti yang sudah mempercayai kami untuk berbuat yang terbaik bagi kesehatan di wilayah Jawa Barat. Untuk kerjasama di mana kami menyiapkan vaksinasi atau vaksin beserta tenaga medisnya untuk melaksanakan vaksinasi bagi siswa siswi di Yaya Santaruna Bakti. Yang jelasnya Kodam sangat support dengan kegiatan ini karena ini adalah bagian dari keinginan kami atau sistem kami di TNI agar masyarakat di Jawa Barat segera kembali pulih seperti biasa sehingga dapat melaksanakan pendidikan juga seperti biasa. Dalam kegiatan vaksin dosis pertama pihak Kiyasan Santaruna Bakti mendapatkan bantuan vaksin sebanyak seribu dosis dari Kodam 3 Siliwangi bersama tenaga medis. Dengan terlaksananya vaksin tersebut diharapkan pembelajaran tetap muka akan semakin dekat untuk dapat terlaksana.